Intro Allah Maha Penyayang Dikisahkan ada seorang yang hidup terasing di sebuah pulau. Hal itu membuatnya kurang berilmu. Ia menyembah patung. Sampai pada suatu hari, ada sebuah kapal terdampar di pulau itu. Di dalam kapal itu ada Abdul Wahid dan rombongannya. Abdul Wahid berkata padanya, Tak ada seorang pun dalam rombongan kami yang menyembah sepertimu. Orang itu bertanya, Lalu apa yang kalian sembah? Kami menyembah Allah SWT. Begitu jawab salah satu rombongan dari kapal itu. Lalu orang itu bertanya lagi, Siapa Allah? Zat yang arasinya ada di langit dan kekuasaannya ada di bumi. Abdul Wahid menjelaskan, Bagaimana mungkin kalian bisa tahu tentang dia? Orang yang tinggal di pulau itu tampak semakin penasaran dan ingin tahu. Allah telah mengirimkan utusannya kepada kami dengan membawa mu'jizat sekaligus memberitahukan hal itu. Tukas rombongan musafir itu. Lalu para musafir itu menunjukkan kitabullah Al-Quran kepadanya. Orang itu tidak dapat membacanya. Ia meminta agar dibacakan isi Al-Quran. Abdul Wahid membacakannya. Orang itu menangis dan berkata, Sungguh, kitabullah ini benar dan harus diikuti. Lalu ia masuk Islam dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Abdul Wahid dan teman-temannya mengajaknya untuk ikut dalam rombongan kapal. Abdul Wahid mengajarkannya beberapa surah Al-Quran. Suatu saat, ia bertanya kembali, Apakah Allah Tuhan kita juga tidur? Maka dijawab, Ia adalah zat yang maha hidup dan terjaga. Allah tidak pernah mengantuk ataupun tidur. Lelaki itu lanjut berkata, Sungguh sangat tidak baik bila seorang hamba tidur di hadapan tuanya. Lalu ia bangkit dan masih tetap terjaga dan menangis sampai menjelang fajar. Ia bermunajat dan melaksanakan tahajud. Perjalanan rombongan itu sampai di kota Ubadan. Sekarang Iran. Abdul Wahid dan teman-temannya berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada mu'alaf itu. Mu'alaf itu berkomentar, Dulu aku menyembah selain Allah. Tapi aku merasa sesembahanku itu tidak mengabaikanku. Apalagi kini, aku telah menemukan Tuhan yang maha benar, yaitu Allah. Tidak mungkin Allah menyianyikanku. Dia adalah sang maha pencipta dan pemberi rezeki. Orang itu menolak pemberian secara halus. Ia merasa kona'ah. Cukup dengan apa yang ia miliki. Setelah beberapa hari, Abdul Wahid mendengar bahwa lelaki itu sedang sakit parah. Abdul Wahid dan teman-temannya segera menjenguknya. Mereka tiba di sana, lalu mengucapkan salam. Mereka menanyakan, Apa yang bisa kami bantu? Kau membutuhkan apa? Lelaki itu menjawab, Kebutuhanku telah selesai dengan berimanya aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abdul Wahid mendekat dan bersandar di baju lelaki itu. Tetapi, ia merasa sangat mengantuk dan tertidur. Abdul Wahid mengisahkan, Dalam mimpiku, aku melihat di pekuburan Ubadan ada sebuah taman yang memiliki kubah. Dan di bawah kubah itu ada sebuah ranjang. Di atas ranjang berbaring seorang perempuan yang belum pernah aku lihat kecantikannya sebelumnya. Seraya berkata, Demi Allah, percepatlah menyiapkan jenazahnya. Aku telah lama merindukannya. Kemudian aku terbangun dan mendapati lelaki itu telah meninggal. Abdul Wahid dan orang-orang di sekitarnya memandikan lelaki mu'alaf itu dan mengafaninya. Setelah malam datang, Abdul Wahid bermimpi kembali dan melihat keadaan lelaki itu baik. Ia bersama dengan perempuan cantik yang dilihatnya di dalam mimpi sebelumnya. Dan berkali-kali, ia membaca ayat, Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Arad 24 Cerita ini diambil dari buku Al-Mawais Wal-Majalis Karangan Ibnul Jawzi Hikmah Anakku, hanya kepada Allah kita menyembah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Orang yang berakal dan menggunakan akalnya dengan baik pasti mengakui Allah sebagai penciptanya. Uban Tua Rambut yang ada di kepala, jika kita telah tua, warnanya akan menjadi putih. Ketika berubah menjadi putih, rambut itu disebut Uban. Uban diciptakan Allah untuk mengingatkan manusia pada kematian. Uban Tua telah mendatangiku dan memberikanku taufik fitrah. Ucap seorang ayah. Saat itu dirinya menyampaikan nasihat ini kepada anaknya. Tumbuhnya Uban di kepala seseorang adalah bagian dari fitrah manusia dan hampir semua orang mengalaminya. Hikmah Hamba Allah yang dipanjangkan umurnya akan lemah dan kebanyakan mereka rambutnya akan beruban. Tangguhkanlah aku. Allah telah mengabulkan permohonan hambanya yang saleh. Yang meminta agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Hamba yang saleh itu berkata, Hamba yang saleh ini meminta kepada malaikat pencabut nyawa agar ia dapat salat sebelum nyawa dicabut. Setelah azan asar berkumandang, orang saleh itu segera melaksanakan salat dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Hikmah Anakku, berdo'alah kepada Allah supaya mendapatkan husnul khatimah. Sesungguhnya Allah maha mengabulkan doa. Memperoleh kenikmatan Orang-orang yang beriman tidak akan merasa takut bila menghadapi kematian. Orang-orang beriman telah memanfaatkan setiap saat waktunya di dunia untuk menyiapkan bekal, yaitu dengan beribadah sungguh-sungguh. Ketika mereka kembali kepada sang pencipta, mereka akan kembali dengan hati bahagia dan tenteram. Seperti kisah hidup Ismail bin Abi Sa'ad An-Naisaburi, Ibnu Sakinah bercerita, Aku ada ketika Ismail bin Abi Sa'ad An-Naisaburi sadar mengalami sakaratul maut dan ibuku berkata kepadanya, Tuhan, apa yang Anda rasakan? Ia tidak bisa menjawab. Ismail hanya menulis sebuah kalimat. Maka, dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Al-Waqiyah 89 Setelah menulis, Ismail pun meninggal. Hikmah Jika kita senantiasa melakukan amal saleh serta menghindari kemaksiatan dan dosa, kenikmatan ketika sakaratul maut dan setelahnya akan Allah karuniakan. Oleh karena itu, rajinlah selalu melakukan amal saleh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.